Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya Crusader Puzzle Ini adalah puzzle ke-30 dari pack yang dibuat oleh Clover Yaitu BT Byte 3, Byte Me Harder, dan puzzle hari ini adalah kodet skyscraper sudoku Ya jadi kalau di pack ini, puzzle ke-4 nya itu adalah skyscraper ya Dan puzzle hari ini juga skyscraper, tapi ada kodetnya gitu Dimana kita harus menentukan petunjuknya itu sendiri gitu Kita tidak diberikan petunjuknya Di mirip-mirip ya sama puzzle yang kemarin Ya sangat menarik sih Oke langsung saja kita lihat peraturannya Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah Oke peraturannya adalah aturan 4x4 klasik sudoku berlaku Petunjuk di luar grid memberikan, menunjukkan berapa banyak angka dalam grid Yang dapat dilihat dari baris atau kolom yang bersesuaian Angka yang lebih besar menutupi angka yang lebih kecil pada arah yang bersesuaian Jadi kalau kita ngebayangin ya petunjuk ini gitu Misalnya ini adalah petunjuk Kalau contohnya mungkin seperti ini gitu Jadi dia akan melihat bangunan yang terus meningkat gitu yang intinya Dari arah sini ke sini Jadi dia akan melihat 2 Tapi dia nggak bisa melihat angka 1 Karena angka 1 adalah angka yang lebih kecil dari angka 2 gitu Jadi dia harus melihat ke 2, ke 4 gitu Dan tidak bisa melihat angka 3 karena angka 4 merupakan angka yang tertinggi Untuk contoh lainnya mungkin kayak 1, 3, 2, 4 gitu Jadi dia akan melihat 3 bangunan contohnya kalau di sini Dia akan terus meningkat gitu hingga mencapai angka tertinggi Oke terus Huruf melambangkan suatu angka dari 1 sampai 4 Huruf yang sama harus berisi angka yang sama Huruf yang berbeda tidak harus berisi angka yang berbeda Jadi petunjuk A ini merupakan petunjuk yang angkanya sama ya Kalau di sini melihat 2 angka Di sini juga harus melihat 2 angka Tapi nggak apa-apa gitu Kayak misalkan B dan A berisi angka 2 gitu Itu nggak masalah Yang penting kita hanya memiliki informasi positif saja ya Dimana A akan berisi angka yang sama B akan berisi angka yang sama Dan C akan berisi angka yang sama Oke itu adalah peraturannya Mari langsung saja kita research timer-nya Dan mulai bermain puzzle-nya Oke dari 1 sampai 4 ya Oke kayaknya nggak mungkin Ya kayaknya nggak mungkin 1 sampai 1 atau 4 sih petunjuk ini Karena kalau petunjuknya 1 ya Bagaimana sih kita hanya bisa melihat 1 angka saja gitu ya Pada suatu baris atau suatu kolom Supaya Berarti hanya bisa melihat angka terbesar gitu ya Itu angka 4 Jadi kalau misalkan angka 4 di sini Kita sudah pasti akan melihat lebih dari 2 2 atau lebih Angkanya Kalau di sini kita akan melihat 2 atau lebih angkanya Kalau di sini kita akan selalu melihat 2 angka atau lebih Untuk petunjuknya Maka kalau petunjuknya 1 Angka 4 harus dipetak pertama Di terdekat Yang terdekat Yang petak yang terdekat dari petunjuk Jadi nggak mungkin kalau misalkan A itu adalah dua-duanya 1 ya Karena bakal ada 4 berulang di sini Sama juga untuk B dan sama juga untuk C Tapi 4 juga nggak mungkin ya Kalau dua-duanya merupakan angka 4 Bagaimana sih cara kita melihat 4 angka Maka pasti harus selalu meningkat ya Dari sini ke sini gitu Untuk melihat 4 angka 1, 2, 3, 4 Tapi ya sama juga Kalau 4 di sini bakal selalu meningkat gitu ya Dan berulang semua angkanya Dan itu kan nggak mungkin Berarti kita hanya bisa memilih Memiliki petunjuk 2 atau petunjuk 3 Iya berarti Angka 4 menarik sih ya Angka 4 nggak mungkin ditempatkan Di seluruh petunjuk awal ini tadi ya Berarti Karena kalau ini 4 Kita punya perasaan bahwa Ini bakal dua-duanya 1 lagi tadi ya Dan berulang angka 4 ya Berarti angka 4 tidak mungkin ditempatkan Di petak awal Di sebelah petunjuk Angka 4 di kolom ini harus di sini Dan 4 di baris ini harus di sini Karena nggak mungkin di hijau Dan di dua kolom ini Oke Berarti sekarang kita tahu A itu apa ya Petunjuknya ya Karena Iya Karena A hanya bisa melihat Dua angka saja gitu Dari sini ke sini Dua petak ini pasti akan Salah lebih sal dari angka 4 Jadi nggak bakal bisa dilihat Berarti kita tahu A itu adalah angka 2 Tapi kita tahu juga nggak sih B ini beropakan 2 juga nggak sih Kalau 4 di sini Maka B di baris ini Kita hanya bisa melihat dua angka Kalau 4 di sini Kita hanya bisa melihat B dua angka Iya berarti B bakal selalu dua juga ya Tapi C kita nggak tahu Karena 4 bisa aja di sini Atau di sini Oke Oke Berarti A adalah dua angka Iya kayak Kita nggak mungkin melihat Angka 3 sebelum angka 4 sih Di baris ini Kalau ada tiga di dua petak ini Nggak mungkin ya Karena kalau ada tiga di sini Kita akan melihat Satu Dua Dan 4 gitu Jadi ada tiga angka yang terlihat Karena kita tahu Ada A itu adalah dua Dan tiga juga nggak mungkin di sini Karena akan membuat ini menjadi empat Dan akan melihat minimal Satu angka sebelumnya Satu Dua Tiga Minimal Maka ini menjadi tiga Berarti tiga nggak mungkin ditempatkan Di dua petak ini Tiga ada di dua petak ini Berarti ini hanya Satu Dua Empat Tapi ini bukan empat Oke Sekarang petak ini bukan angka satu lagi Kalau ini satu Ini bakal melihat empat ya Padahal kita tahu Itu bukan empat tadi kan Berarti ini adalah dua atau tiga Satu Dua Tiga Iya Kalau Kalau ada tiga di sini C ini bakal jadi tiga ya Kalau ada tiga di sini C bakal jadi dua Tiga Dua Satu Nggak ada masalah sih Hmm Agak sedikit tricky ya Masalahnya Oke Tiga A dan B adalah dua A dan B adalah dua Oh tapi Iya Ada satu di dua petak ini ya Maka ini bukan satu lagi Dan Iya sekarang petak ini Nggak mungkin satu ya Tapi Kalau ada satu di sini Akan membuat ini melihat Lebih dari Dua Dua angka Maka sekarang Satu bisa kita tempatkan Di box ini Di sini Dan Dan Masalah mungkin-mungkin aja ya Ini kayak Angka dua atau tiga Kalau tiga di sini Sudah pasti akan melihat Dua bangunan Melihat ketiga Dan melihat keempat Kalau ini dua Ini bakal empat Dan sudah melihat Dua bangunan saja Jadi masih Jadi sudah aman Jadi dua petunjuk ini Sudah aman ya Di sini sudah melihat Dua bangunan Di sini sudah melihat Dua bangunan Oke Gimana sih Kalau Ada sesuatu di B B nggak sih ini Oh oke Tiga nggak mungkin Di dua petak ini Nggak sih Karena kita tahu B itu adalah Dua kan ya Tadi Kalau tiga di sini Maka empatnya Di baris ini Harus di sini Dan kita akan melihat Tiga bangunan Sama juga untuk Tiga di sini ya Maka di B Sini akan melihat Tiga bangunan Berarti tiga Di kolom ini Harus di dua petak ini Ini adalah Satu dua Berarti Dan tiga Akan ada di dua petak ini Masalah kayak Mungkin-mungkin aja Dua petak ini Berisi angka satu ya Kalau ada angka satu Setelahnya Angka empat Sudah melihat Dua bangunan Jadi masih oke Wow Gimana ya Agak Sulit ya Ini puzzlenya Oke Kalau C di sini Wow Oke Saya dapat Deduksinya ternyata Sulit ya Kalau di sini Angka empat Maka sekarang Bangunan yang dilihat Di C ini adalah Dua Satu dan dua Tapi akan membuat Ini menjadi dua Tapi akan membuat ini menjadi dua Dan dua di bawah sini Harus di sini Sehingga Akan membuat ini menjadi tiga Dan melihat tiga bangunan Wow Berarti C di baris ini harus tiga Tapi C di sini harus dua Dan itu akan terjadi kontradeksi Wow Sulit ya Sulit ya Berarti di sini bukan Empat lagi Maka empat harusnya dua petak ini Kolam ini butuh dua atau tiga Berarti untuk B di baris ini Supaya melihat dua Dua angka saja Petak ini gak mungkin lebih kecil Dari petak ini ya Kalau petak ini lebih kecil Maka akan melihat tiga Tiga angka Berarti ini harus lebih besar Berarti ini adalah dua atau tiga Dan ini adalah satu atau dua Berarti sudah aman ya di sini Di sini juga sudah aman Sudah melihat dua angka Oke Berarti tinggal C doang ya Belum ya Iya Iya Kayak petak ini gak mungkin dua atau tiga gak sih Karena Kalau petak ini dua atau tiga ya Kalau ini dua Ini akan tiga ya Dan melihat dua angka Tapi di baris ini akan melihat tiga angka Tapi kalau ini tiga Ini akan menjadi dua tiga Di sini akan melihat tiga angka Di sini akan melihat dua angka Iya Jadi Apapun Kalau ini dua atau tiga Kita bakal selalu memiliki C yang berbeda Oke Berarti ini adalah angka satu Satu di box ini harus di sini sekarang Satu di box ini Dan kita akan tersisa dua tiga seperti ini ya Tapi sekarang kita tahu ini adalah tiga ya Ini sekarang sudah pasti harus tiga Melihat satu dua tiga Maka di sini harus melihat tiga Sehingga ini harus dua dan tiga Satu dua tiga seperti ini Dan sisanya pasti tinggal sudokus saja sih Dan puzzle selesai Oke itu adalah video selesai untuk Coded Skyscraper Ya ini puzzle yang sangat luar biasa sekali ya Konstruksinya Puzzle yang sangat memiliki Informasi sangat minimalis Tapi kita bisa menentukannya dengan logika yang sangat menarik Dan luar biasa juga Keren Keren lah puzzle-nya pokoknya Oke terima kasih sudah menonton video hari ini Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya